Al-Fatihah Al-Nabi Muhammad Kepada kaum musyrikin itu Kaum musyrikin yang beribadah Kepada selain Allah dan menyembelih Untuk selain Allah, katakan kepada mereka Inna salati Sesungguhnya salatku Wanusuki Dan sembelihanku Dan sembelihanku An-nusuk disini artinya Sembelihan Walaupun an-nusuk itu bisa bermakna Ibadah Karena an-nasik itu artinya Ya'l-mukhlis lillah Orang yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang diinginkan disini Wanusuki Artinya adalah Sembelihanku Dan ini sisi pendalilan penulis Sungguhnya salatku Dan nusukku Sembelihanku Wa ma'ayya Wa ma'amati Ma'ayya Apa yang aku hidup diatasnya Wa ma'amati Dan apa yang aku mati diatasnya Ma'ayya wa'amati Apa yang dia hidup Dia mati diatasnya Berupa keimanan Dan amalan salih Lillahi rabbil alamin Semuanya milik Allah Rabbul alamin Maksudnya ikhlas Hanya untuk Allah La syarika lahu Tidak ada syarikat bagi Allah Tidak ada sekutu Tandingan Dalam suatu apapun Dari ibadah itu La syarika lahu Wa bidhalika umirtu Dengan itulah Saya diperintah Ini menunjukkan bahwa Agama itu semuanya Datang dengan jalur perintah Nabi itu Mengambilnya dari Wahyu Karena itu apa saja Yang dipesankan oleh Nabi Disampaikan oleh Nabi Itu pasti perintah Allah Kepada Nabinya Wa ana'awwalul muslimin Dan saya adalah Orang yang paling pertama Berislam Maksudnya diantara Umat Islam Beliau adalah orang yang pertama Berislam Karena keislaman Setiap Nabi Itu mendahului Keislaman siapa Keislaman kaumnya Nabinya dulu Berislam Setelah itu Diikuti oleh Diikuti oleh kaumnya Jadi ini Makna Ayat-ayat ini Dari surah Ala'ana'am Sisi pendalilan penulis Jelas ya Disini ditegaskan bahwa An-Nusuk Yang bermakna Adabah Penyembelihan Itu adalah ibadah Hanya untuk Allah Tidak ada syarikat baginya Tidak boleh dilakukan Syarikat Di dalamnya Maka memalingkan Ibadah penyembelihan Kepada selain Allah Hukumnya adalah Syirik Akbar Hukumnya adalah Syirik Akbar Yang mengeluarkan dari Keislaman Jelas sisi pendalilan Penulis disini Sebagaimana sholat Sholat itu Ibadah yang besar Kalau ada yang sholat Untuk selain Allah Maka dia jatuh Di dalam apa Syirik Akbar Demikian pula Kalau dia menyembeli Ya sholat itu Dari Ibadah badan Yang sangat Berharga Kalau penyembelihan Ibadah harta Ibadah harta Semuanya ibadah Jadi siapa yang sholat Kepada selain Allah Dia jatuh Dalam kesyirikan Sebagaimana Kalau dia menyembeli Untuk selain Allah Dia juga jatuh Di dalam Kesyirikan